Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Di antara banyaknya pulau-pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat banyak biota laut yang indah untuk ditelusuri. Salah satu cara untuk menikmati keindahan biota laut tersebut adalah dengan melakukan diving. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, potensi bisnis selam atau diving rekreasi mencapai 35% dari total nilai potensi wisata bahari dalam negeri. Tak heran jika banyak UMKM di bidang diving yang beroperasi saat ini dengan menyediakan jasa pelatihan menyelam hingga menyediakan jasa perjalanan untuk rekreasi selam. UMKM yang bergerak pada bidang diving ini telah tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Dengan adanya UMKM ini, diharapkan berbagai pesona laut di Indonesia menjadi semakin terkenal luas. Salah satu UMKM di bidang diving atau yang terkenal sebagai dive center adalah Surabaya Diving. Sebelum pandemi, dalam kondisi normal, setiap bulannya pada dive center selalu ada pelanggan yang mendaftar untuk sertifikasi menyelam dan setiap minggunya bisa melakukan dive trip ke laut. Namun, karena adanya pandemi dan kebijakan PSBB, maka kegiatan latihan ataupun dive trip menjadi tertunda dan dive center tidak bisa beroperasi seperti biasanya. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat disayangkan karena UMKM diving berpotensi untuk melebarkan usahanya dengan menarik lebih banyak pelanggan lagi. Adanya pandemi saat ini membuat masyarakat beradaptasi dengan sistem digital. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas lingkup jangkauan pelanggan dengan memanfaatkan digitalisasi bisnis, sehingga diharapkan para UMKM dapat meningkatkan jumlah pelanggan mereka. Karena hal tersebut, kami akan membantu UMKM untuk mengembangkan layanan bisnis digital selam rekasional dengan pendekatan drawbook. Research Online Purchase Offline merupakan istilah bagi kegiatan pencarian informasi secara online, namun transaksi pembelian dilakukan secara tradisional. Seorang pelanggan dapat melakukan pencarian dengan mudah dan cepat, sehingga seringkali pelanggan potensial menggunakan media sebagai sumber informasi utama sebelum melakukan pembelian. Dengan menerapkan konsep ini, layanan bisnis digital yang dikembangkan diharapkan dapat memberikan informasi lengkap bagi pelanggan potensial yang ingin mencari tempat diving, serta penyedia jasa dive trip secara daring melalui website, sebagai alat bantu pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara luring. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu mempromosikan keberadaan UMKM selam rekreasional, serta menyebarkan informasi terkait layanan yang dimiliki, juga memudahkan pelanggan dalam mengetahui tempat-tempat diving melalui informasi yang terstruktur dalam website diving. Untuk melaksanakan program ini, kami bekerjasama dengan beberapa mitra, yaitu Surabaya Diving. Mereka menyediakan jasa pelatihan menyelam dan layanan rekreasi selam dengan tujuan berbagai spot diving. Selain itu, kami juga bekerjasama dengan Guery Light Dive Indonesia yang menawarkan diving course, diving resort, dan diving trip, serta Deva Bali Holiday yang menawarkan layanan dive trip dan snorkeling untuk beberapa lokasi di Bali dan sekitarnya. Proses bisnis dari mitra kami secara garis besar diawali dengan adanya keinginan pelanggan untuk melakukan aktivitas penyelaman. Kemudian, pelanggan akan menghubungi kontak dari mitra atau dantang langsung untuk menemui mitra yang bersangkutan. Setelah pelanggan memastikan layanan yang akan dipesan, maka selanjutnya akan menyelesaikan proses administrasi. Terakhir, layanan yang dipilih dapat dijalankan. Proses ketika pelanggan menghubungi kontak mitra untuk menanyakan detail informasi dapat dipercepat jika pelanggan sudah memiliki pengetahuan terkait aktivitas diving yang akan dijalankan. Dengan adanya website dengan konsep propo ini, pelanggan dapat melakukan riset secara mandiri dengan informasi detail yang diberikan, sehingga mempercepat mereka untuk mengambil keputusan. Hasil dari program ini adalah sebuah website dengan konsep research online, purchase offline, yang bertujuan untuk membantu pengguna menemukan informasi terkait wisata diving, seperti spot diving, biota laut, dan diverse log. Melalui website ini, diharapkan terjadi peningkatan bisnis yang dicapai oleh mitra, antara lain memberikan kemudahan bagi para UMKM produk dan jasa layanan diving yang kesulitan dalam memasarkan produknya secara daring. Memungkinkan penjualan secara lebih luas, sehingga penjualan pun dapat mencakup area yang lebih besar. Saat ini, pelanggan mitra kebanyakan berasal dari daerah operasional dan sekitarnya saja. Dengan adanya website ini, diharapkan dapat menjaga wilayah yang lebih jauh hingga tingkat provinsi. Website dengan konsep provo ini menunjukkan informasi produk secara detail, mulai dari informasi terkait lokasi dive spot, kondisi dan keanekaragaman yang ada pada lokasi tersebut, hingga pengalaman diver yang telah melakukan penyelaman. Target dari website ditujukan bagi pemula dan orang yang sudah ahli dalam hal diving. Bagi pemula, website kami diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mencari informasi produk dan jasa selam rekreasional, sehingga mempercepat keputusan untuk melakukan pembelian. Hal ini ditandai dengan adanya fitur beranda, yaitu halaman awal yang ditampilkan saat membuka web. Halaman ini menampilkan informasi seputar spot menyelam berupa halaman dive spot, video lokasi, dan spot berdasarkan lokasi. Halaman ini dapat memberikan rekomendasi informasi yang ada pada website, sehingga pengguna dapat mengetahui informasi apa yang akan dicari. Kemudian, terdapat fitur halaman informasi dive spot yang membuat detail informasi mengenai lokasi yang menjadi dive spot atau lokasi diving di Indonesia yang dapat dikunjungi oleh pengguna. Halaman ini dapat membantu pengguna untuk mengetahui letak lokasi dive spot apa saja yang ada di pulau tertentu. Pada bagian dive spot sendiri, juga terdapat halaman yang akan membuat informasi mengenai detail dari tiap-tiap dive spot tersebut. Pengguna dapat mengetahui informasi spesifik seperti dive spot, seperti kondisi air, suhu, arus, dan base season, dan diver lock, serta informasi mitra yang memiliki layanan dan produk di lokasi dive spot tersebut, sehingga dapat membantu mereka untuk mengambil keputusan akan berkunjung ke lokasi tersebut atau tidak. Pengguna juga dapat mengetahui keaneka ragaman dan keindahan alam yang bisa ditemui ketika mengunjungi atau melakukan aktivitas pada lokasi diving tertentu. Karena kami menyediakan informasi terkait flora fauna yang bisa ditemui pada dive spot yang diurutkan berdasarkan lokasi kedalaman dan probabilitas dari kemunculan hewan atau keaneka ragaman yang ada. Informasi ini akan membangun ekspektasi pengguna saat mengunjungi dive spot nantinya. Bagi divers yang berpengalaman, dengan adanya website ini, diharapkan dapat memotivasi mereka untuk berbagi pengalaman melalui divers lock. Mereka bisa membagikan pengalaman mereka saat menyelam, seperti kapan waktu saat melakukan penyelaman, kondisi alam, seperti suhu dan kondisi ompak pada saat itu, biota alam yang ditemukan, peralatan apa saja yang dibawa, sehingga dapat memfasilitasi dive first line untuk melakukan riset tentang tujuan selanjutnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, kami telah mengembangkan sebuah website dengan pendekatan resource online purchase offline sebagai platform yang menyediakan informasi lengkap seputar tempat wisata diving, yang diharapkan dapat membantu penggunaan untuk mengambil keputusan sebelum pergi berwisata menyelam. Website ini dilengkapi beberapa fitur dan informasi diantaranya, beranda, informasi dashboard, diverse lock, dan diversity. Saran yang dapat kami berikan untuk pengambangan selanjutnya adalah, dalam pengambangan selanjutnya dapat memperkaya informasi yang ditampilkan dalam website, seperti artikel, keanekaraan, keaman, dan tempat-tempat wisata untuk menyelam yang lain. Selain itu, dapat ditambahkan juga kategori informasi lain yang mendukung layanan bisnis digital untuk penyedia jasa rekreasional selam ini, seperti produk-produk mitra dan juga sertifikasi untuk menyelam. Terima kasih telah menonton!